Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 22 Tamat Sinar Seng Surya masih tetap cerlang-cemerlang, indah permai, keindahan yang membuat orang luar dan ingin muntah Apa yang terlihat ini sungguh sukar dibayangkan bisa terjadi di bawah sinar Seng Surya yang cemerlang ini, akan tetapi lebih mirip dalam mimpi, impian buruk Chow Liuhi yang jadi melenggong mendadak ia gemetar, ia ingin muntah, tapi sukar tertumpah keluar sebab hakikatnya tiada sesuatu yang dapat ditumpahkan Perutnya kosong, hatinya juga kosong seluruh badannya serasa hampa belaka Bukannya Chow Liuhi yang tidak pernah melihat orang mati Soalnya yang sekarang ini kebanyakan adalah kenalan atau sahabatnya, padahal belum lama berselang mereka masih berkumpul dalam keadaan hidup Ia tidak tahu bagaimana air muka Oh Tihola sekarang, ia pun tidak sampai hati memandangnya Apapun tidak ingin dilihatnya, apapun tidak mau didengarnya lagi Tapi pada saat itu juga sekonyong-konyong didengarnya sesuatu suara yang sangat aneh seperti suara orang memanggil tapi juga mirip suara orang merintih Jangan-jangan di sini masih ada yang hidup Seketika Chow Liuhi yang seperti terjaga dari impian buruk, segera ia menemukan suara itu datang dari balik batu karang sana Suara Kualem atau Teng Sem Niu Tubuh Teng Sem Niu yang meringkuk itu mendadak bergerak sedikit Habis itu lantas mengeluarkan suara rintihan pula Begitu lirih dan lemah suaranya seperti merintih dan juga seperti memanggil nama Chow Liuhi yang Dia melangkah dengan lambat dan sorot matanya menampilkan semacam perasaan yang aneh Apakah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain? Oh T. Hoa juga memburu maju dan berseru Dia mungin dapat tertolong Lekas sedikit mengapa lambat begitu titik belum habis ucapannya Teng Sem Niu yang kempas-kempis dan Kualem mendadak meloncat bangun serentak Berbareng keempat tangan mereka berayun cepat ke depan hingga terjadilah hujan titik sinar perak yang beribu-ibu jumlahnya Mimpi pun Oh T. Hoa tidak menyangka Kualem akan turun tangan keci padanya seketika ia jadi terkesima sehingga lupa menghindar Apalagi seumpama dia ingin menghindar juga belum tentu mampu Datangnya hujan senjata rahasia ini terlalu cepat, lebat dan keji Apa yang terjadi ini datangnya terlalu mendadak Syukur pada detik yang paling gawat itulah tiba-tiba Oh T. Hoa merasa ditolak oleh suatu tenaga maha kuat Kontan tubuhnya mencelat jauh ke samping Ia merasa berkesurnya Angin tajam mendesing lewat di bawah kaki dan samping bajunya Akhirnya dia terbanting di tanah tapi jiwanya dapat diselamatkan dari lenggutan maut hujan senjata rahasia keji itu Siapakah yang berhasil menyelamatkan Oh T. Hoa? Dan bagaimana dengan Chow Liuh Yang? Serangan mendadak ini hakikatnya tidak pernah diduga siapapun yang mampu mengelak Tapi Chow Liuh Yang justru seakan sudah mengetahui sebelumnya Dia masih tetap berdiri tegak di tempatnya Kualem juga sudah berdiri mukanya tampak pucat seperti mayat Kesima seperti patung Saat mereka memandang Teng Sam Nyo ternyata sudah roboh terpukul Yang merobohkan dia ialah perempuan misterius yang tak kelihatan itu Bukan saja cepat gerak tubuhnya, Ker, turun tangannya juga cepat, hampir sukar dibayangkan Memang semua perubahan dan apa yang terjadi ini berlangsung sedemikian cepatnya dan sukar untuk dibayangkan Sampai lama sekali Oh T. Hoa melongot, kemudian ia melonjak bangun dan memburu ke depan Kualem Katanya, Ken, kenapa kau berbuat demikian? Apakah kau sudah dilaku? Kualem tak menjawab satu kata pun tidak bicara Mendadak ia menjatuhkan diri ke tanah dan menangis sedih Betapapun dia seorang perempuan seperti juga kebanyakan perempuan yang lain Jika menyadari berbuat salah dan sukar memberi penjelasan maka menangis adalah merupakan satu-satunya jawaban yang paling baik Benar juga Oh T. Hoa tidak bertanya lagi, ia berpaling dan berkata pula Dan mengapa Teng Sem Niemar menfrangmu secara keji dia bukan Teng Sem Nio? Jawab Choh Liu Hiang dengan menghela nafas Teng Sem Nio yang dimaksud juga berdandan menyerupai kelelawar Orang lain tidak dapat melihat wajah aslinya Namun Teng Sem Nio ini memang bukan Teng Sem Nio yang sebenarnya Sedangkan Koalem benar-benar Koalem yang tulen Mengapa dia bisa melakukan perbuatan yang nekat dan menakutkan ini? Oh T. Hoa berjingkrak gemas serunya Jadi sudah sejak tadi kau tahu dia bukan Teng Sem Niemar aku Aku cuma sangsi saja, jawab Choh Liu Hiang Kau tahu siapa dia tanya Oh T. Hoa pula Sampai lama Choh Liu Hiang termenung kemudian menghela nafas panjang dan berkata Siapa dia aku kira selamanya takkan pernah terpikir olehmu Dia ini kah si pembunuh itu tanya Oh T. Hoa Betul, jawab Choh Liu Hiang Terbeliak mat Choh T. Hoa Katanya, jika begitu aku pun tahu siapa dia Oh, kau tahu Choh Liu Hiang menegas Ya, ku tahu Hoa cincin, dia pasti Hoa cincin Seru Oh T. Hoa Choh Liu Hiang hanya tertawa saja Tapi si baju hitam yang juga berkerudung hitam itu ikut keluar bersama mereka dari dalam gua Mendadak ia berkata, dia pasti bukan Hoa cincin Bukan dia? Habis siapa Hoa cincin Tanya Oh T. Hoa Aku seru si baju hitam Perlahan-lahannya menaruh orang yang dipondongnya dan perlahan pula menyingkap kerudung mukanya Kain hitam itu seperti sehelai tirai yang telah menutupi berbagai rahasia yang sukar dibayangkan orang banyak Dan sekarang tirai ini mulai tersingkap Hoa cincin Seketika Oh T. Hoa berjingkat seperti mendadak pantatnya di depak orang Orang serbah hitam ini ternyata Hoa cincin adanya Jelas Choh Liu Hiang sebelumnya sudah tahu Bahkan jelas selalu berada bersama Nona ini Makanya tertawanya tadi begitu misterius begitu khas Lalu Hoa cincin menyingkap pula kerudung muka orang yang dipondongnya dan berkata Nona Kim yang hendak kau tolong juga sudah kutemukan bagimu Wajah Kim lengci tampak pucat lesi Seperti mengalami rasa kaget dan takut yang luar biasa Maka sejauh ini masih belum siuman Melihat semua ini Oh T. Hoa sendiri hampir saja jatuh semaput Jika Hoa cincin betul berada di sini lantas siapa yang menyaru sebagai Tang Sam Niu Mengapa pula Kualem membela dan menutupi penyamarannya Bahkan berkomplot dengan dia Sekarang semua misteri itu hampir terbongkar Semua cukup tinggal membuka tirai yang menutupi muka si Tang Sam Niu saja Memandangi kedok yang misterius itu mendadak Oh T. Hoa merasa mulutnya kering dan pahit Ia ingin membuka sendiri kedok itu Tapi rasanya sangat berat Menjulurkan tangan saja tidak sanggup Matelumlah, misteri ini terlalu besar, terlalu pelik, terlalu berliku-liku dan terlalu mengejutkan Sungguh aneh, pada saat jawaban semua T. K. T. Ki itu akan terungkap Dalam hati Oh T. Hoa malah timbul semacam perasaan takut yang sukar dilukiskan Didengarnya C. Liuh yang menghela nafas perlahan dan berkata Segala sesuatu di dunia ini terkadang memang sangat aneh Apa yang kasangka tidak mungkin terjadi justru sering terjadi Dia menatap Oh T. Hoa lekat-lekat lalu menyambung pula Coba katakan, menurut kau, siapa yang paling tidak mungkin dituduh sebagai pembunuh dari semua kejadian itu Hampir tanpa pikir Oh T. Hoa terus menjawab K. B. W. T. I. Su C. Liuh yang mengangguk Katanya Betul, umpama dia belum mati Siapapun takkan menyangka pembunuhnya dia Mendadak ia membuka tirai yang terakhir ini Akhirnya dia menyingkap wajah asli si pembunuh ini Kembali Oh T. Hoa berjingkat seperti pantatnya ditendang orang Tendangan sangat keras K. B. W. T. I. Su Si pembunuh ternyata koh B. W. T. I. Su adanya Segala rencana ini kiranya didalangi koh B. W. T. I. Su secara diam-diam Kalau begitu biang keladi atau dalang yang sesungguhnya dari misteri pian hokcu atau pulau kalong ini bisa jadi juga koh B. W. T. I. Su adanya Pikiran manusia memang sangat aneh Terkadang dalam benaknya hanya memikirkan suatu soal hingga lama dan lama sekali Tapi acap kali pada saat yang sama dapat memikirkan sekaligus beberapa persoalan yang berlainan Dalam sekejap ini juga Oh T. Hoa sedang memikirkan macam-macam persoalan Pertama yang teringat olehnya adalah apa yang terjadi di kapal Goan Sui Hun pada hari pertama dia menumpang kapal itu Malamnya dia berkencan dengan Kim Leng Chi, mereka akan bertemu di geladak Karena banyak peristiwa yang terjadi hari itu dia hampir lupa kepada janji pertemuan itu sebab itulah dia terlambat hadir rapi baru saja dia naik tangga geladak kapal mendadak di dengannya jeritan orang Dia merasa pasti itulah jeritan orang perempuan, suara jeritan yang ngeri dan ketakutan Dia mengira Kim Leng Chi mengalami sesuatu dengan kecepatan penuh dia menerjang Ke atas geladak kapal tapi yang dilihatnya ialah Koalem yang berdiri tenang bersandar dilankan kapal Di geladak kapal dilihatnya ada ceceran air kotor Waktu itu dia mengira Koalem cemburu, dari cemburu berubah menjadi dendam dan mendorong Kim Leng Chi ke laut Siapa tahu kemudian diketahui Kim Leng Chi masih baik-baik berada di kabin sendin bahkan menutup pintu dan tidak mau menerima kedatangan Oh Ti Ho A Ia merasa bingung pada kejadian itu cuma teringat olehnya bahwa sejak malam itu di atas kapal lantas muncul seorang pembunuh yang tidak kelihatan Tapi sekarang, ia menjadi jelas seluruhnya Koalem cemburu berada di atas geladak kapal Kalau Ting Hang dapat menggunakan obat dan pura-pura mati, dengan sendirinya Koalem cemburu berada di atas kapal Pada waktu Kim Leng Chi menunggu kedatangannya di geladak kapal, pada waktu ini pula adalah saatnya Koalem cemburu berada di atas hidup kembali dari dalam laut Tak kala mana malam sudah larut, di geladak tiada orang lain Ketika Kim Leng Chi melihat seorang yang jelas-jelas sudah meninggal mendadak hidup kembali dari dalam laut, sudah tentu ia kaget dan menjerit ketakutan Apa yang didengar Oh Ti Ho A memang betul jeritan takut Kim Leng Chi Tapi ketika dia menerjang ke atas geladak, sementer itu Ko BW Taisu sudah membawa pergi Kim Leng Chi Mungkin dia kuatir dilihat oleh Oh Ti Ho A maka Koalem sengaja ditinggal di situ untuk mengalihkan perhatian Oh Ti Ho A Dengan beradanya Koalem digeladak jelas untuk membantu hidup kembalinya sang guru Demi melihat si nona, tentu saja Oh Ti Ho A tak memperhatikan urusan lain Maka Ko BW Taisu ada kesempatan membawa Kim Leng Chi turun ke kabin Karena diancam oleh Ko BW Taisu Kim Leng Chi tidak berani membocorkan rahasia ini maka sikapnya waktu itu sangat aneh dan berbeda daripada biasanya Sebaliknya sikap Koalem pada waktu itu sangat lembut Dia sama sekali tidak marah pada Oh Ti Ho A yang telah menyakiti hatinya Sebaliknya dia malah menghiburnya dan mengajaknya minum arak segala Padahal biasan Fa Koalem sangat menghormati sang guru Bila mana Ko BW Taisu benar-benar meninggal tidak nanti dia mempunyai perasaan sebaik itu Baru sekarang Oh Ti Ho A paham, Kiran Fa sejak mula Koalem sudah tahu rahasia ini justru lantaran dia sangat segandan dan hormat kepada gurunya Maka apapun perintah Ko BW Taisu pasti dilakukannya dengan baik tidak berani membangkang juga tidak berani melawan sekalipun bertentangan dengan pikirannya sendiri Sekali ini Oh Ti Ho A yakin rabaannya pasti tidak keliru lagi Hanya saja masih ada beberapa hal lain yang belum dapat dipahaminya Misalnya Kim Leng Chi adalah anak perempuan yang berwatak keras dan suka mengikuti kemauannya sendiri Berdasarkan apa Ko BW Taisu dapat merundukan dia serta membuatnya menuruti segala kehendaknya Kalau rahasia kematian Ko BW Taisu ini sudah diketahui Kim Leng Chi, mengapa tidak sekalian membunuhnya saja untuk menghilangkan saksi hidup Selama hidup, Ko BW Taisu terkenal jujur dan lurus, mengapa mendadak bisa berbuat hal-hal demikian? Ada hubungan apa Go An Sui Hun dan Ko BW Taisu? Mengapa Ko BW Taisu sengaja pura-pura mati? Kalau Ting Hang pura-pura mati adalah karena dia tahu rahasianya akan dibongkar oleh Co Li Hu Yang dan sebabnya Ko BW Taisu pura-pura mati Apakah juga lantaran dia tahu rahasianya bakal dibongkar orang? Siapakah sebenarnya yang ditakutinya? Lebih-lebih pertanyaan yang terakhir itulah yang membuat Oh Ti Ho A bingung Ia tahu yang ditakuti Ko BW Taisu pasti bukan Co Li Hu Yang, sebab waktu itu Co Li Hu Yang sama sekali tidak menaruh curiga kepadanya Pula kesanggupan ilmu silat Co Li Hu Yang juga tidak perlu membuat Ko BW Taisu takut padanya Sungguh Oh Ti Ho A tak tahu di dunia ini masih ada orang yang dapat membuat Ko BW Taisu sedemikian takut padanya Oh Ti Ho A tidak berpikir lagi dan juga tidak dapat berpikir lagi, sebah ia telah melihat munculnya Go An Sui Hun Pemuda Tuna Netra, Tian Ho Kong Chu yang misterius ini mendadak muncul Dia berdiri jauh di atas batu karang yang menonjol di tengah damparan ombak, kelihatan masih tetap ganteng masih tenang Terhadap segala urusan masih tetap penuh percaya diri Begitu melihat orang itu seketika timbul rasa murka yang sukar dikatakan, serem tak Oh Ti Ho A ingin menerjang ke sana Tapi Co Li Hu Yang keburu menariknya sambil menggeleng, bisiknya, kalau dia berani memperlihatkan dirinya Kukira dia pasti mempunyai sesuatu andalan biarlah kita dengarkan dulu apa yang hendak dikatakannya Meski dia bicara dengan bisik-bisik, tapi nyata tetap tak terhindar dari telinga Go An Sui Hun yang tajam menyerupai pendengaran kelelawar itu Co Hi Yang Sui demikian Go An Sui Hun menyapa Go An Kong Chu jawab Co Li Hu Yang Go An Sui Hun menghela napas katanya Co Hi Yang Sui benar-benar ksatria kaum jantan dan tidak bernama kosong Cai He mengira rencana kami ini sedemikian rapinya dan tiada lubang kelemahan setitik pun Tak tersangka masih tetap juga terbongkar oleh Co Hi Yang Sui Jaring takdir tersebar rapat tanpa lubang sedikit pun Di dunia ini memang tiada sesuatu rahasia yang selamanya tak dapat dibongkar orang Kata Co Li Hu Yang Go An Sui Hun mengangguk perlahan jawabnya Tapi entah semenjak kapan Co Hi Yang Sui mulai menaruh curiga Co Li Hu Yang berpikir sejenak Jawabnya kemudian Kera kerja setiap orang biasanya punya kebiasaan masing-masing Semakin cerdik pandai, semakin tak terhindar dari kebiasaannya Sebab orang pandai bukan saja bertanggung jawab Bahkan seringkali suka menilai rendah orang lain Go An Sui Hun hanya mendengarkan saja dengan cermat dan tidak menanggapi Maka Co Li Hu Yang menyambung pula Apa yang kami alami di kapal Go An Kong Chu itu hampir tidak banyak bedanya dengan yang kami alami di kapal Hei Ko Atian Setelah ku temukan persamaan ini, segera terpikir oleh ku bahwa pelak dan lain-lain bisa jadi terbunuh oleh orang yang sama Sebab umumnya orang mati pasti takkan dicurigai orang Bahkan setiap manusia di dunia ini sama mempunyai titik kelemahan Yaitu suka menganggap apa yang baru terjadi pasti takkan terjadi pula kedua kalinya Go An Sui Hun manggut-manggut Seperti merasa setuju dan sangat memuji jalan pikiran Co Li Hu Yang ini Maka Co Li Hu Yang berucap pula Jelas antara Anda dan Koh BW Eta Isu ingin memperalat titik kelemahan pikiran orang banyak Kecuali itu jelas juga masih ada manfaat lainnya Manfaat apa tanya Go An Sui Hun Di antara penumpang kapal yang mahir Tisim Ji Hu hanya ada tiga orang Koh BW Eta Isu sudah mati Yang tersisa hanya Kualem dan Hoa Chin Chin saja Co Li Hu Yang tertawa lalu menyambung pula Tentu Nfa kau tahu bahwa Kualem adalah sahabat baik kami Kau mengira kami pasti tidak mencurigai dia Apalagi pada setiap kejadian selalu ada orang dapat memberi alibi Dan membuktikan dia tidak berada di tempat kejadian Ya memang betul begitu Kata Go An Sui Hun Jika Kualem tidak dapat dicurigai Yang tertinggal hanya Hoa Chin Chin Tutur Co Li Hu Yang pula Dan tanda-tanda yang ditinggalkan hampir semuanya Memberi kesan bahwa dia adalah si pembunuhnya Sehingga setiap orang akan menaruh curiga padanya Kecuali Yang Sui tentunya Tukas Go An Sui Hun Sebenarnya aku pun tak terkecuali Ujar Co Li Hu Yang Bila kau dan Koh BW Eta Isu tak bertindak keterlaluan Hampir saja aku pun mengira Hoa Chin Chin adalah pembunuhnya Sebaliknya ia pun hampir menganggap akulah pembunuhnya Hampir saja kami bertarung dalam kegelapan secara tidak sadar Dan bila mana terjadi aku terbunuh atau dia yang kubunuh Tentunya kau akan sangat bergembira Ya begitulah rencana kami Kata Go An Sui Hun Cuma dalam hal apa yang suai anggap kami bertindak keterlaluan Tidak seharusnya kalian menyuruh Kualem mencap huruf di punggungku Keempat huruf yang berbunyi akulah si pembunuhnya Begitu bukan dari mana kau tahu dia yang melakukan hal itu Tanya Go An Sui Hun Sebab waktu kami terkurung di penjara batu itu Hanya dia seorang saja yang pernah mendekati aku Bahkan seperti tidak sengaja menepuk punggungku Jelas keempat huruf itu sebelumnya sudah tertulis di telapak tangannya Ditulis dengan bubuk fosfor Di tempat apa saja tangannya menepuk Disitulah akan meninggalkan keempat huruf itu Sudah tentu, huruf-huruf itu ditulis dengan terbalik terlebih dahulu Ketika dicap pada tubuh orang lain akan berubah menjadi tulisan benar Sampai di sini mendadak dia berpaling dan tertawa terhadap Oh Ti Hoa Lalu bertanya, apakah kau masih ingat permainan cap-capan pada waktu masih kecil? Oh Ti Hoa juga tertawa, tertawa yang disengaja Sebab ia tahu bila mana mereka tertawa semakin gembira Bagi Go An Sui Hun akan semakin tertusuk Go An Sui Hun merasa heran Ia bertanya, permainan? Apa maksudmu dahulu? Waktu usiaku sekitar belasan Aku suka menulis dengan kapur beberapa huruf di telapak tanganku Antara lain berbunyi Aku minta kawin lalu kucapkan tulisan itu pada punggung temanku Sehingga dia ke sana kemari ditertawai kawan-kawan lain Demikian tutur Oh Ti Hoa Go An Sui Hun juga ingin tertawa Tapi tidak jadi Dengan menarik muka ia berkata Dan kira bagaimana Chow Yang Sui menemukan tulisan di punggungmu itu Punggungku tidak bermata dengan sendirinya Tulisan itu dilihat dulu oleh orang lain Yakni Hoa Chin Chin Jawab Chow Liu Hiang Oh, setelah melihat tulisan itu dia tidak menganggapkah sebagai pembunuhnya Sebaliknya malah memberitahukan kepadamu Tanya Go An Sui Hun Mendadak Hoa Chin Chin menyelah Ya, sebab waktu itu aku sudah tahu siapa dia Meski dalam kegelapan aku tak dapat melihat jelas mukanya Tapi ku tahu selain dia tiada orang lain lagi yang memiliki ginkang setinggi dia Dia mengering penuh arti ke arah Chow Liu Hiang Lalu menyambung pula Selamanya tidak pernah kucurigai dia sebagai pembunuh Sebab apa tanya Go An Sui Hun Hoa Chin Chin tak menjawab Dia memang tidak perlu menjawab Sebab sorot matanya sudah menjawab semuanya Pada waktu dia memandang Chow Liu Hiang dengan lekat-lekat Sorot matanya selain menunjukkan rasa penuh pengertian Penuh kepercayaan dan semacam merasa cinta batin yang sangat dalam Kecuali itu tiada lain lagi Cinta memang sesuatu yang aneh Dapat membuat orang menjadi sangat bodoh Tapi juga dapat membuat orang menjadi sangat pintar Dapat membuat orang berbuat kesalahan Tapi juga dapat membuat orang berbuat banyak hal-hal yang baik Selang agak lama barulah berpisah sinar mati mereka yang saling menatap lekat-lekat itu Chow Liu Hiang berkata Baru waktu itulah ku tahu dia pasti bukan si pembunuhnya Waktu itu juga ku yakin si pembunuh pasti Koh BW Etta Isu adanya Sebab hanya Koh BW Etta Isu saja yang dapat membuat Koh Alem mengkhianati kawan lamanya Suara tangis Koh Alem sebenarnya sudah berhenti sekarang dia mulai terguguk-guguk lagi Tak kalah mana meski kami sudah saling memahami dan saling percaya tapi kami tetap tidak berhenti bertempur Sebab kami ingin menggunakan waktu saling gecebrak itu untuk merundingkan sesuatu rencana yang rapi Dengan suara lembut hoa cincin menukas Waktu itu hatiku sudah beku segala rencana adalah hasil pemikirannya Rencana Koh Yang Sui sudah lama ku rasakan Tapi sekarang aku masih ingin tahu lebih jelas Dia minta aku mengumpulkan pakaian dan arak kalian serta mengatur segala sesuatu di sekeliling panggung batu Tutur hoa cincin Dia sendiri naik ke atas untuk memencarkan perhatian kalian Waktu kalian asyik mendengarkan pembicaraannya Hingga tiada yang memperhatikan apa yang sedang kami kerjakan di bawah Ia menghela nafas perlahan, lalu menyambung dengan muram Sudah tentu semua itu berkat bantuan Teng Sam Nyo Tanpa dia, hakikatnya aku tidak dapat mengumpulkan pakaian seragam kalian Juga sukar mengumpulkan arak sebanyak itu Teng Sam Nyo termasuk anggota kelelawar manusia Pian Ho Tu Dia adalah seekor kelelawar yang harus dikasihani Dengan sendirinya dia tahu di mana tersimpan arak dan pakaian para manusia kelelawar Baju disiram dengan arak, dengan sendirinya mudah terbakar Apalagi kain baju manusia kelelawar itu terbuat dari semacam bahan yang khas, tipis dan ringan Seketika Goan Suihun menjadi bungkam, agaknya tidak sanggup bicara lagi Oh Ti Ho A lantas bertanya, tapi mengapa Koh Bwe Ktaisu malah berusaha memfitnah dan mencelakai Nona Ho A Sebab Nona Ho A inilah satu-satunya orang Teng paling ditakuti Koh Bwe Ktaisu, tutur Chow Liu Hiang Tanpa terasa Oh Ti Ho A merabah hidungnya, sungguh dia tidak habis mengerti apa sebabnya guru mesti takut pada murid Tapi lantas terdengar Chow Liu Hiang bertutur pula Meski resminya Ho A Chin Chin adalah murid Koh Bwe Ktaisu Tapi sebenarnya ilmu silatnya diperoleh dari ajaran orang lain Siapa yang mengajarnya tanya Oh Ti Ho A Ho A Ging Hong, Ho A Tai Chow Su, jawab Chow Liu Hiang Kutahu Ho A Sian Chu ialah pejabat ketua Ho A San Pee Angkatan keempat Beliau kan sudah meninggal tanya Oh Ti Ho A Walaupun Ho A Sian Chu sudah lama wafat tapi beliau telah menulis pada satu kitab rahasia seluruh buah karya ilmu silat selama hidupnya Kitab itu diserahkan kepada saudara sepupunya dan Ho A Chin Chin adalah buyut keponakan Ho A Sian Chu sendiri Oh, pahamlah aku sekarang, kata Oh Ti Ho A Cuma, meski sudah kau ketahui dari mana Ho A Chin Chin mendapat ilmu silatnya Tapi masih banyak persoalan lain yang belum kau pahami Begitu bukan maksudmu tanya Chow Liu Hiang Ya memang, jawab Oh Ti Ho A sambil menyengir Untuk ini, biarlah kita bagi dalam beberapa tahap Tutur Chow Liu Hiang pula Pertama, setelah Ho A Chin Chin mendapatkan ilmu tinggalan Ho A Sian Chu Kungfunya menjadi lebih tinggi daripada Koh Bwe Etaisu Ilmu sakti Tisim Ji U ini justru Ho A Chin Chin sendiri yang mengayarkan kepada Koh Bwe Etaisu Hal ini sudah kupikirkan Ujaroh Ti Ho A makanya sekali bergebrak tadi nona Ho A dapat mengatasinya Kecuali nona Ho A ku kira di dunia ini tiada orang kedua lagi yang sanggup melakukannya Kedua, sambung Chow Liu Hiang Setelah Ho A Chin Chin memperoleh kitab pusaka tinggalan Ho A Sian Chu Dia lantas memikul semacam tugas istimewa, tugas rahasia, tugas apa tanya Oh Ti Ho A Wajib mengawasi setiap pejabat ketua Ho A San Pei, tutur Chow Liu Hiang Apakah Ho A Sian Chu telah menetapkan tugas istimewa ini di dalam kitab pusaka yang ditinggalkan Miatannya Oh Ti Ho A. Betul, makanya kedudukan Ho A Chin Chin di dalam Ho A San Pei menjadi lain daripada yang lain Segala sesuatu persoalan yang terjadi di Ho A San Pei dia berhak bertanya dan menegur Setiap anak murid Ho A San Pei, siapapun juga tanpa kecuali bila berbuat sesuatu kesalahan Ia pun berhak memberi hukuman bahkan Koh Ha Wee Tai Su yang menjabat sebagai ketua juga tidak terkecuali Sejenak kemudian Chow Liu Hiang menyambung Sejauh ini kita tak habis mengerti mengapa rahasia Jing Hang Kep Sasik bisa bocor atau dicuri orang Soalnya kita tidak pernah menyangka bahwa si pemiliknya bisa pula menjadi si pencurinya Oh Ti Ho A menghela nafas, katanya I, Koh Be Wee Tai Su ternyata manusia rendah begini sungguh mimpi pun tak pernah kubayangkan Apa yang diperbuatnya sudah tentu demi Go An Kong Chu, kata Chow Liu Hiang pula Cuma waktu itu sama sekali tak pernah terpikir olehnya bahwa di Ho A San Pei mendadak muncul seorang Ho A Chin Chin Seorang pengawas yang luar biasa Sebab Nona Ho A belum lama datang ke Ho A San Oh, justru lantaran Nona Ho A ingin mengusut tanggung jawab tercurinya rahasia Jing Hang Kep Sasik itu Makanya Koh Be Wee Tai Su terpaksa harus berlagak seperti orang yang tak berdosa dan ikut aktif mengusut perkara ini Tuka Soh Ti Ho A Ya, kita menganggap Nona Ho A adalah gadis yang lemah dan menilai rendah dia Namun Koh Be Wee Tai Su cukup paham Nona Ho A ini anak perempuan macam apa dan cukup kenal pula wataknya yang keras dan kecerdikannya Seketika sorot metu Ho A Chin Chin mencorong terang Bagi seorang anak gadis di dunia ini tidak ada urusan lain yang lebih mengembirakan dan lebih membanggakan daripada mendengar pujan dan kekasih sendiri Oh Ti Ho A lantas menukas Oh rupanya waktu itu Koh Be Wee Tai Su sudah tahu Rahasianya lambat atau cepat pasti akan diketahui oleh Nona Ho A Maka timbul niatnya membunuh Nona Ho A Tapi dia tidak berani turun tangan Maka menggunakan tipu muslihat keji Betul, tindakannya ini bukan cuma hendak mencelakai Nona Ho A saja Ia pun ingin memperalat kita untuk berlawanan dengan Nona Ho A Dengan demikian dapat pula menghapuskan prasangka Nona Ho A terhadap dia Maka segala urusan dapat dilakukannya tanpa khawatir lagi Jika begitu, orang berbaju serba putih yang dilihat Eng Ban Li tempoh hari itu juga Koh Be Wee Tai Su tanya Oh Ti Ho A Betul dengan sendirinya Eng Ban Li juga binasa di tangan Koh Be Wee Tai Su Hari itu sebenarnya Eng Ban Li sudah mengenali suara Koh Be Wee Tai Su tetapi sebegitu jauh dia tidak berani menerus terang Ya, sebab sama sekali tidak diduganya bahwa Koh Be Wee Tai Su adalah orang macam begini Tutur Oh Ti Ho A Lebih-lebih dia tidak menyangka Koh Be Wee Tai Su juga bisa pura-pura mati untuk kemudian hidup kembali Maka ia pun ragu-ragu terhadap telinganya sendiri Chow Liu yang mengangguk Katanya dengan gegetun Setiap orang pasti pernah berbuat sesuatu salah Cuma sayang, apa yang diperbuat Koh Be Wee Tai Su sekali ini terlalu besar salahnya Dan aku tetap tidak mengerti dan ingin tanya Sesungguhnya untuk apa dia berbuat demikian? Ada hubungan apa antara dia dengan Go An Sui Hun tanya Oh Ti Ho A Chow Liu yang termenung sejenak Katanya kemudian Uya, selain mereka sendiri Kukira siapapun tiada yang tahu hal ini Sejak tadi Go An Sui Hun hanya mendengarkan saja percakapan mereka Mendadak ia mendengus Hektometer Aku berani menjamin Selama hidup ini kalian pasti tetap tidak tahu Urusan begini aku pun tidak ingin tahu Ujar Chow Liu yang dengan tak acuh Tapi ada soal lain justru ingin ku tanyakan padamu Silakan tanya Jawab Go An Sui Hun Kira bagaimana kalian mempengaruhi dan mengancam Kim Leng Chi Mengapa kalian tak membunuhnya saja untuk tutup mulut? Kata Chow Liu yang Betul hal ini pun tidak ku pahami sampai sekarang Sambung Oh Ti Ho A cepat Tiba-tiba tersembul semacam senyuman aneh pada ujung mulut Go An Sui Hun Katanya, sebenarnya sangat sederhana jawaban pertanyaanmu ini Kami tidak membunuh dia dan juga tidak mengancam dia Sebab kami hakikatnya tidak perlu bertindak begitu Betapapun dia memang tidak mungkin membocorkan rahasia kami Sebab apa tanya Oh Ti Ho A Sebab, jawab Go An Sui Hun dengan tenang Orang yang dicintainya bukanlah kau melainkan aku Sudah sejak lama menyerahkan seluruh orangnya padaku Keterangan ini benar-benar membuat Oh Ti Ho A melenggong Jauh lebih terkejut daripada waktu mendengar Bahkan Chow Liu yang juga melenggak seperti mendadak di depak satu kali Padahal sebenarnya sudah lama kalian mesti tahu hal ini Kata Go An Sui Hun pula Kalian tahu, tidak peduli siapapun hanya boleh datang satu kali saja ke Pian Huk Tu sini Tapi mengapa Gim Leng Chi dapat datang pula untuk kedua kalinya? Siapapun yang pernah datang ke Pian Huk Tu Hampir tiada seorang pun yang ingin berkunjung lagi ke sini Mengapa dia masih berminat datang pula Kemari dia tertawa hambar lalu menyambung Justru kedatangannya untuk kedua kalinya ini Ialah ingin mencari aku Mendadak Oh Ti Ho A berjingkrak gusar dan memaki Kentut busuk satu patah katamu pun tak dapat dipercaya Tidak perlu kau percaya Aku pun tidak mengharapkan kau percaya Ujar Go An Sui Hun dengan hambar Oh Ti Ho A tertegun Mulutnya terasa pahit Ingin berteriak pun sukar Meski di mulut dia bilang tidak percaya Tapi dalam batin mau tak mau harus percaya Memang ada beberapa hal Kim Leng Chi memperlihatkan sikap yang aneh Bila mana tidak dipikirkan Oh Ti Ho A masih mendingan Kalau dipikir makin lama makin bingung Malam itu di atas gelada kapal Si Nona mengutarakan isi hatinya Apakah semua itu cuma pura-pura saja Bila teringat hal ini Hati Oh Ti Ho A sakit seperti ditusuk jarum Apabila saat ini dia mau berpaling Dan memandang sekejap ke arah Kim Leng Chi Miscaya dia takkan merasa sakit hati Cuma sayang, biarpun mati Ia tidak sudi memandang si Nona Kim Leng Chi seperti masih pingsan dan belum sadar Tapi ujung matanya kelihatan ada butiran air mata Ia tahu perasaannya terhadap Oh Ti Ho A tidaklah pura-pura Ia sendiri tidak tahu mengapa dirinya bisa timbul perasaan baik begitu terhadap Oh Ti Ho A Padahal sesungguhnya dia memang sudah menyerahkan seluruh raganya bagi Guan Sui Hun Dia menyukai Oh Ti Ho A mungkin disebabkan ketulusan hati Oh Ti Ho A Keluguannya, simpatiknya, kejujurannya Biarpun bagaimana pribadi Guan Sui Hun Apapun yang telah dilakukannya Semua ini tidak mengurangi cintanya terhadap pemuda Tuna Nitra ini Dia memperhatikan Oh Ti Ho A bahkan jauh melebih perhatian terhadap Dirin Fa sendiri Tapi kalau Guan Sui Hun menyuruhnya mati, tanpa pikir ia pura-pura mati Dia tidak tahu mengapa bisa memiliki perasaan demikian Sebab di dunia ini sesungguhnya memang jarang ada orang yang paham apa artinya cinta kasih dan cinta birahi dua hal yang tidak sama Cinta kasih laksana bintang di langit, cinta birahi laksana api yang berkobar Meski cahaya bintang redup namun kekal abadi Sebaliknya api yang berkobar memang terang dan panas, akan tetapi singkat dan cuma sekejap saja Cinta kasih pun masih bersyarat dan dapat dipahami tapi cinta birahi sama sekali gila dan mengawur Sebab itulah cinta kasih dapat membuat bahagia selamanya Sebaliknya akibat dan cinta birahi hanya mendatangkan kemalangan Terdengar Goan Sui Hun berkata, apabila masih ada hal lain yang belum dimengerti, silakan Chow Hyang Sui bertanya Chow Lyu Hyang menghela nafas katanya kemudian, sudah tidak ada lagi, tiada yang kau tanyakan lagi atau mungkin ada urusan lain yang belum teringat oleh mu jengek Goan Sui Hun Oh Chow Lyu Hyang melengat, apakah sudah kau pikirkan, siapakah yang akan memperoleh kemenangan pertarungan ini tanya Goan Sui Hun Ya, sudah ku pikirkan, jawab Chow Lyu Hyang Jika benar sudah kau pikirkan maka seharusnya kau tahu kemenangan terakhir ini tetap berada pada diriku, kata Goan Sui Hun pula Chow Lyu Hyang dalam saja, ia menolak memberi jawaban Sebab aku tetap aku, sebaliknya kalian pasti akan mati, semuanya akan mati, sebab tiada seorang pun di antara kalian dapat meninggalkan Pian Hock Chu ini dengan hidup, dan kau sendiri tanya Chow Lyu Hyang Goan Sui Hun tertawa, ia memberi tanda, segera dari balik batu karang tidak jauh di belakangnya muncul sebuah sampan dan meluncur mendekati Goan Sui Hun Sampan itu didayung oleh delapan lelaki kekar dengan telanjang dada, sekali dayung, sampan itu meluncur ke depan secepat anak panah terlepas dan busurnya Sekali berhenti didayung sampan itu lantas berhenti mendadak Nah, kalian sudah lihat jelas, kata Goan Sui Hun Cukup sekali lompat aku akan melayang ke atas sampan itu Biarpun Ginkang Chow Yang Sui tiada bandingannya di dunia ini mungkin juga tidak sanggup merintangi diriku, terpaksa Chow Lyu Hyang mengangguk, sebab apa yang dikatakan Goan Sui Hun itu memang berdasarkan fakta Sejenak kemudian sampan ini membawaku ke suatu kapal yang berlabuh di balik bukit sana dan beberapa hari kemudian aku sudah berada kembali di Buceng San Ceng Orang Kang Ho pasti tidak tahu apa yang terjadi di sini, sebab waktu itu kalian mungkin sudah mampu seluruhnya di sini Goan Sui Hun menghela nafas, lalu melanjutkan dengan tenang Meski tidak enak rasanya menunggu kematian tapi apa daya, di sini memang tiada kapal lain lagi Dengan sendirinya Chai He juga takkan membiarkan kapal lain berlalu di sini Setelah berpikir sejenak mendadak Chow Lyu Hyang bertanya Kau akan pergi sendirian apakah aku pergi sendirian atau tidak, hal ini bergantung juga pada kalian, jawab Goan Sui Hun Bergantung kami Chow Lyu Hyang menegas Jika kalian memperbolahkan ku bawa pergi Koh Bwe Taisu, Kim Leng Chi dan Nonako, maka aku pun tidak menolak Tapi kalau kalian tidak setuju aku pun tidak keberatan, kata Goan Sui Hun dengan tak ajuh Mendadak Kim Leng Chi melonjak bangun dan menerjang ke sana sambil berteriak Bawa aku, bawa serta diriku Aku tak ingin mati di sini, kalau mesti mati biarlah ku mati bersamamu Tiada seorang pun yang merintangi tindakan Kim Leng Chi bahkan tiada seorang pun yang memandangnya Meski luka Kim Leng Chi tidak ringan tapi sekarang segenap sisa tenaganya seperti telah dikerahkan seluruhnya Dengan terhuyung-huyung ia merayap ke atas batu karang itu dan menubruk ke dalam pelukan Goan Sui Hun Tersembuh pula senyuman puas pada ujung mulut Goan Sui Hun, katanya, betul tidak? Apa yang ku ceritakan tadi, sekarang kalian tentunya mau percaya bukan belum habis ucapannya Mendadak senyuman yang menghias wajahnya itu lenyap seketika Siapapun tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya Yang terlihat Goan Sui Hun berangkulan erat dengan Kim Leng Chi dan keduanya terjatuh dari ketinggian bukit karang yang beratus meter tingginya itu Tubuh mereka digulung ombak laut dan menumbuk pada batu karang yang lain Seketika dobi air laut berubah menjadi merah seperti merahnya gincu di bibir gadis yang cantik Urusan apapun pasti ada saatnya berakhir Peristiwa yang ruwet dan berkepanjangan sering berakhir dengan cepat dan mendadak Sebab perkembangannya sudah mencapai titik akhir dan orang lain belum lagi mengetahuinya Chow Liu Hyang berhasil mencegat sampan tadi dan menyelatnya kembali Sementara itu Koh Bwe Taisu sudah mengembuskan napasnya yang penghabisan Air mukanya masih tetap tenang Siapapun tidak tahu sesungguhnya apa yang menyebabkan kematiannya Semua orang juga tidak tahu sesungguhnya Kim Leng Chi mati demi apa Apakah karena tidak mampu berpisah dengan Gegoan Sui Hun? Atau karena dia tahu selain mati dan tidak mampu lagi memiliki hati orang macam Gegoan Sui Hun itu? Atau mati demi Oh Tih Hoa? Mayat Gegoan Sui Hun dan Kim Leng Chi sudah hanyut di bawah ombak entah kemana Tapi Oh Tih Hoa berharap Kim Leng Chi tidak mati Dia lebih suka menyaksikan kedua muda-mudi itu pergi dengan hidup daripada menyaksikan Kim Leng Chi mati di depannya Di sinilah letak perbedaan Oh Tih Hoa dan Goan Sui Hun Dan inilah yang terpenting Inilah cinta sejati Cinta yang dalam, cinta yang suci murni akan lebih banyak memikirkan kepentingan orang yang dicintainya Tidak egois dan tidak latah Kualem juga sedang duduk termenung memandang jauh ke kaki langit manbiru Hatinya terasa kosong hampa, tiada sesuatu yang dapat dipikirkannya Ia tidak ingin memikirkannya, juga tidak berani memikirkannya Sejak tadi Choh Liu Hi yang selalu memperhatikan gerak-gerak Kualem Mendadak Nona itu berpaling dan berkata kepadanya Kau khawatir aku pun akan cari mati Begitu bukan Choh Liu Hi yang tertawa, tertawa yang likat Sebab ia tidak tahu kera bagaimana menjawabnya Kualem juga tertawa, dia malah tertawa dengan sangat tenang Katanya, jangan khawatir aku takkan mati, pasti tidak Sebab masih banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan Choh Liu Hi yang memandangnya lekat-lekat Tiba-tiba timbul semacam rasa kagumnya Dia selalu mengira dirinya paling memahami perasaan perempuan Tapi sekarang baru diketahuinya bahwa apa yang dipahaminya Ternyata tidak sebanyak perkiraannya Masih banyak perempuan yang jauh lebih hebat Lebih kuat daripada apa yang pernah dibayangkannya Terdengar Kualem berkata Banyak kesalahan yang pernah kulakukan Asalkan aku tidak mengulangi lagi kesalahan itu Mengapa aku tidak boleh hidup terus kau tidak berbuat salah Yang salah bukankah kau, kata Choh Liu Hi yang Kualem tidak menanggapi ucapan ini Ia terdiam hingga lama Tiba-tiba ia berkata, Tio Sam tidak mati Hah betul seru Choh Liu Hi yang dengan terbeliat Yang turun tangan padanya ialah diriku Aku cuma menutup hiatonya saja Hampir saja Choh Liu Hi yang berlutut di depan si nona Demi mendengar keterangan ini Selamanya ia tidak pernah berlutut kepada orang apalagi orang perempuan Tapi sekarang ia benar-benar ingin berlutut kepada Kualem Sebab ia terlalu gembira dan sangat berterima kasih Sebelum ajalnya kau cuti yang seperti berkata sesuatu kepada Eng Ban Li Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan Tapi Tio Sam mendengarnya, tutur Kualem Kau kira sebelum meninggal kau cuti yang akhirnya menceritakan kepada Eng Ban Li Di mana beradanya harta rampokan itu Tanya Choh Liu Hi yang Kualem mengangguk katanya Ya seorang kalau sudah mendekati ajalnya Sering akan berubah menjadi baik hati dan lebih bajik daripada biasanya Mendadak ia menambahkan Makanya setelah kalian pulang nanti Juga masih banyak pekerjaan yang harus kalian selesaikan Ya, betul kata Choh Liu Hi yang Harta rampokan itu perlu kalian temukan dan dikembalikan pada yang berhak Persoalan Sin Leong Pang juga perlu diselesaikan oleh kalian Kata Kualem Kualem memandannya lekat-lekat Mendadak air mukanya berubah prihatin Ucapnya dengan perlahan Tapi masih ada suatu urusan yang harus kau kerjakan pula Dan urusan ini tidak mudah diselesaikan Urusan apa tanya Choh Liu Hi yang Perpisahan Jawab Kualem Perpisahan Perpisahan dengan siapa tanya Choh Liu Hi yang Tapi Kualem tidak menjawab pertanyaan ini Sebab ia tahu Choh Liu Hi yang sendiri sudah tahu jawabannya Memang, saat itu Choh Liu Hi yang sudah berpaling ke sana Dilihatnya Hoa Chin Chin sedang memandangnya termangu-mangu di kejauhan sana Matanya yang jeli dan suci itu memancarkan sinar yang penuh kepercayaan dan cinta Lain tidak Hati Choh Liu Hi yang terasa penggelam Ia paham arti kata Kualem Ia tahu dirinya tidak mungkin bersatu dengan si Nona Sebab Hoa Chin Chin juga masih punya tugas Masih banyak urusan yang harus ditunaikan Selain dia, tiada orang lain yang sanggup memimpin Hoa San Pei Juga tiada orang lain yang dapat menyelamatkan Hoa San Pei Demikian kata Kualem Inilah tugas yang besar, tugas yang suci dan keramat Dia harus menerima tugas ini dan tidak mungkin menolaknya Ya, ku paham, jawab Choh Liu Hi yang dengan muram Jika benar kau mencintai dia maka kau harus memikirkan kepentingannya Mungkin dia memang dilahirkan untuk menjadi wanita yang besar Dan bukan untuk menjadi istri yang biasa Ya, ku tahu, kata Choh Liu Hi yang pula Bagimu, perpisahun lebih mudah Tapi baginya, belum lanjut ucapan Kualem Tiba-tiba seseorang menanggapi dengan suara rawan Aku pun paham pada hakikatnya kalian tidak perlu khawatir bagiku Entah sejak kapan Hoa Chin Chin sudah berada di depan mereka Datangnya bagaikan segumpal awan yang sukar dirabah Tapi sinar matanya mencorong terang dan menatap Choh Liu Hi yang lekat-lekat Katanya dengan tenang, perpisahan memang berat Tapi aku tidak gentar, mendadak ia pegang tangan Choh Liu Hi yang dan menyambung pula Apapun aku tidak takut asalkan sebelum perpisahan Kita dapat berkumpul dengan gembira begini Mengapa kita harus memikirkan hal-hal yang merisaukan dan menyedihkan? Tuhan menciptakan manusia bukan menyuruhnya mencari susah sendiri Choh Liu Hi yang tidak bicara lagi, sebab enggorokannya serasa tersumbat Tiada sesuatu yang dapat dikatakan pula Mendadak ia merasa kedua orang yang berdiri di hadapan itu adalah dua wanita yang besar Dan bukan cuma satu Kualem termenung hingga lama dan lama sekali Akhirnya ia berpaling kesana perlahan-lahan Ia melihat Oh Teho Al, tiba-ubah ia berbangkit dan mendekatinya Cahaya seng suria waktu senja merah semarak air laut beriak mementang luas Apapun kehidupan manusia tetap indah Sebab itulah asalkan dapat hidup, setiap orang harus hidup terus Hidup dengan sebaik-baiknya Kini tinggal satu rahasia saja yang belum terjawab Sesungguhnya ada hubungan apa antara Goan Suihun dan Koh Bwe Taishu? Rahasia ini selamanya takkan terjawab lagi Sebab rahasia itu sudah ikut terkubur di dasar laut bersama nyawa mereka Bisa jadi Koh Bwe Taishu adalah ibu Goan Suihun Mungkin pula kekasihnya Sebab keluarga Goan di Soasai dan Hoa Sanpei mempunyai hubungan yang ngerat Banyak kesempatan bagi Goan Suihun untuk berdekatan dengan Koh Bwe Taishu Betapapun Koh Bwe Taishu juga manusia Manusia yang berperasaan Apalagi, ia yakin Goan Suihun pasti tidak mempersoalkan wajah dan usianya Sebab Goan Suihun memang tidak dapat melihatnya Dia seorang buta Mungkin cuma orang buta saja yang menarik bagi perempuan lanjut usia Sebab dia menganggap hanya orang buta saja yang dapat benar-benar mencintai sepenuh hati Kedengarannya hal ini memang rada-rada aneh dan ganjil Tapi bukannya tidak mungkin terjadi Banyak persoalan yang tampaknya sangat ruat dan sangat misterius Tapi terjadinya sering hanya karena suatu sebab yang sangat sederhana Yaitu cinta Cinta dapat menghancurkan Cinta juga dapat menciptakan segalanya Kalau kehidupan manusia ini penuh cinta Mengapa bersusah payah mencari tahu rahasia orang lain? Mengapa tidak mengurangi prasangka dan celaan terhadap orang lain dan lebih banyak memberi simpati dan kasih? Selama hidup Goan Suihun dan Koh Bwe Taishu bukankah penuh diliputi kemalangan? Bukankah mereka pun perlu dikasihani dan mendapatkan simpati? Bah teralaju Coh Liu Hiang dan Hoa Chin Chin berdiri berduaan di haluan kapal dan sedang memandang jauh ke depan sana Kampung halaman sudah kelihatan Sinar harapan sedang menanti Tamat Terima kasih telah menonton!